Intro Harga beras medium di pasar kota Bandung kembali naik Rp. 1.000 menjadi Rp. 16.000 per kilogram sementara stok beras premium di pasaran mulai langka Menjelang bulan suci Ramadan, harga sembako di pasar kosambi kota Bandung kembali mengalami kenaikan Beras kualitas medium mengalami kenaikan dari Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 per kilogram Beras medium yang semula berkisar Rp. 14.000 hingga Rp. 15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp. 16.000 per kilogram Sementara beras dengan kualitas premium masih berkisar Rp. 20.000 per kilogram Meski demikian, ketersediaan stok beras premium sudah langka di pasar tradisional Bandung Selain beras lokal, beras merah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi Di mana harga beras merah yang semula Rp. 18.000 kini menjadi Rp. 21.000 per kilogram Akibat kenaikan ini, para pedagang mengalami penurunan daya beli masyarakat sebesar 30% Yang medium aja harga normal, sementara ini Rp. 16.000 Rp. 16.000? Iya Untuk sebelumnya sendiri harganya berapa sih? Ya kisaran Rp. 14.000-15.000 Berarti ada kenaikan Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000? Sampai Rp. 2.000 Oh untuk premium sendiri gimana Pak? Premium sendiri itu barangnya sekarang terjarang Masih belum, masih susah didapatkan lah Oh berarti langka untuk premium? Barang yang lokal itu iya Ini alasannya kenapa sih Pak untuk kelangkaan beras premium Pak? Ya mungkin belum waktunya panen Belum waktunya panen Para pedagang mengeluh dengan kenaikan beras ini Selain itu para pedagang juga mengeluhkan belum ada distribusi kembali beras pulog di pasaran Hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Sampai jumpa dikit Terima kasih Terima kasih.